Terima kasih sudah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Konon, ada yang datang untuk mencari pesugihan, jalan pintas meraih harta yang berlimpah. Ini jelas suatu bentuk kemusrigan, menganggap suatu tempat memiliki suatu kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan, jelas tidak bisa dibenarkan. Orang-orang yang meyakini, jelas akan mendapat murka Tuhan, dan neraka akan menjadi balasannya gelap. Di tempat ini terkadang muncul suara tangisan bayi, tiba-tiba suara-tiba suara menghilang, yang ada hanyalah bangunan magam, rumput ilalang, dan jalan setapak yang dipenuhi pohon-pohon perduri tajam. Konon ini suatu pertanda, sesuatu buruk akan terjadi. Mbak itulah ngandung, setelah ngandung itu belum tiba waktunya, masih umur 3 bulan atau sampai 4 bulan atau 7 bulan, tapi bayi itu tidak ada. Jadi mati, ngandung lahir, langsung mati, dan datang ke orang tua, ya kan, dan datang ke orang tua, mbak minta tolong kepada orang tua itu. Setelah minta tolong, orang tua itu sanggup misalnya ya, sanggup itu dia hanya mengantarkan, mengantarkan ke tempat lokasi tersebut. Nah setelah mengantarkan ke lokasi tersebut, dia mendaftarkan gitu, kepada jurukunci. Nah setelah mendaftarkan, dia diterima, disuruh nengok di kolam. Di sana ada kolam 3, 1 untuk mendaftarkan, terus kedua untuk istilahnya kontrak, ketiga itu nanti diminta bayinya itu. Setelah berhasil. 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 Terima kasih.